Semoga video ini bermanfaat dan nanti juga saya bakal sharing-sharing tentang dunia per-PSan lah karena saya jarang upload banget untuk dunia per-PSan nanti kedepannya mungkin bakal lebih rajin lagi untuk upload, oke? Oke, halo semuanya, selamat datang lagi di channel Putra Aidi nah, jadi di video kali ini saya bakal unboxing sebuah tipi dari merek KUKA ini nantinya tipi ini adalah tipi yang bakal saya jadikan sebagai alat tempur utama di rental PS Putra Aidi 2 yang insya Allah bakal saya buka sekitar 1 bulanan ke depan dan kenapa saya pilih tipi KUKA ini dengan ukuran 40 inch ya daripada ukuran lain ataupun merek lain nanti saya bakal jelasin kenapa saya milih 40 inch dan juga kenapa saya milih dari merek KUKA ini oke, dan video ini juga sebagai alat bukti ditakutkan nanti di tipinya itu kenapa-kenapa jadi saya bakal bikin video unboxingnya ini satu aja ya karena saya itu beli 6 tapi gak bakal mungkin 6 langsung di unboxing disini nanti saya bakal tampilkan aja satu video untuk unboxing si tipi ini yang lainnya yang 5 itu saya skip aja oke, dan disini masih segel ya nih masih segel disini juga ada tulisan rekam video untuk unboxing jadi jika unit pecah Anda wajib melampirkan video unboxing sebagai syarat klaim retur di marketplace KUKA berhak menolak klaim Anda apabila Anda tidak melampirkan video unboxing ataupun video tidak sesuai syarat dan ketentuan jadi untuk pembelian tipi itu sekarang harus wajib pakai unboxing ya sebagai video bahan bukti ditakutkan nanti tipinya kenapa-kenapa ya mudah-mudahan sih tipi yang kita beli gak ada kendala apapun ya saya sih harapnya semuanya oke aja gak ada kendala apa-apa ataupun gak ada masalah apa-apa lah oke, kita lanjut aja untuk unboxing si tipinya ya oke, nah disini tuh saya pilih ukuran 40 inch kenapa? karena saya itu pertama untuk memaksimalkan tempat untuk rental ya karena rentalnya enggak terlalu besar jadi saya pilih yang 40 inch aja kemudian karena 43 itu menurut saya ukuran yang nanggung ya karena di rental playstation putra ID saya itu ada 2 PS yaitu PS4 dan juga PS5 nah kalau kemarin di putra ID 1 itu 43 inch semua dan saya itu pakai yang PS5 43 inch juga jadi gak terlalu signifikan bedanya jadi kayak main PS4 biasa gak ada wah-wahnya gitu kalau main PS5 jadi saya pengen bedain sekarang di rental playstation putra ID 2 itu yang PS4 itu 40 inch semua sedangkan yang PS5 itu saya rencana nanti bakal 50 inch jadi perbedaan ukurannya itu jomplah banget jadi lebih spesial lah untuk bermain si PS5 nya biar ada pembeda antara PS4 dan juga PS5 nya oke kita unboxing dulu aja pertama kita bakal dapetin ini nih ini buku petunjuk manual penggunaan dan juga ada remote ada kabel kabel adapter nya kabel power ini kabel power nya kemudian ada remote nya dan kita juga dikasih skrup skrup buat nanti kaki-kaki dan juga dikasih baterai jadi ini untuk baterai remote jadi kita gak perlu beli lagi si baterai remote nya ini untuk kaki-kakinya bagian kanan dan juga bagian kiri oke oh iya saya tuh lupa lupa ngasih info ini kenapa saya pilih yang smart tv aja bukan yang android karena pengalaman saya kalau yang android itu agak sedikit nge-lag ya agak sedikit jedanya itu diantara ngindupin layar tv pas keadaan mati itu agak lumayan lama dan juga loading nya itu agak lumayan lama jadi saya pilih yang smart tv biasa aja karena gak ada sistem apa namanya gak ada android nya jadi memungkinkan proses loading nya itu lebih cepat oke guys udah saya pasang si kaki-kakinya nih jadi ini bagian belakangnya disini ada pesamon atau ada buat nanti dipasangin bracket ukuran 20x20 ini kalau gak salah ukurannya kemudian ini ada colokan untuk power listrik nya di bagian kirinya ada HDMI 2 unit kemudian USB 2.01 kabel video 3 colokan kemudian ada kabel LAN dan juga ada port antena dan juga ada untuk jack audio 3.5mm oke itu bagian belakangnya sekarang kita lanjut ke bagian depannya nah ini dia untuk bagian depannya ini 40in itu cukup lumayan gede ya kalau menurut saya ini cukup lumayan gede kalau untuk bermain PlayStation 4 misal kita duduk disini karena jarak antara orang ke TV itu gak terlalu jauh juga ya segini cukup dan 40in ini menurut saya cukup lumayan gede karena perbandingannya antara 40in sama 43in itu gak terlalu signifikan gedenya malah menurut saya hampir gak ada bedanya kemarin saya bandingkan saya ada TV Sony yang diputera di PlayStation 1 itu ada Sony 40in sama TCL yang 43in jadi bedanya gak terlalu signifikan malah beda dikit banget jadi kalau menurut saya kenapa gak 40in aja ya yang kita beli karena 43in itu gak terlalu gede juga kecuali 50in signifikan banget untuk perbedaannya oke sekarang kita bakal lanjut untuk tes nyalain si TV nya oke jadi ini dia tampilan awal dari si TV KUKA ini tuh KUKA merknya atau tipenya itu 40 S3U ya jadi ukuran 40in nanti saya bakal tes untuk bermain PS nanti saya akan perlihatkan untuk bermain PS di TV 40in dari KUKA ini apakah bagus atau gak TV nya kita langsung coba aja sekarang untuk bermain PS4 jadi nanti kayak gini ya posisinya tuh misal saya tuh bermain paling segini nih jauhnya dan untuk gambarnya menurut saya ini bagus banget sih dibandingkan dengan si TV sub ataupun Panasonic yang ada di rental PlayStation Putra ID 1 ini kemarin ini udah oke banget tuh gambarnya jernih banget mungkin settingan settingan gambarnya juga bisa kita atur nanti ya di si TV nya coba kita atur nih nah mode gambarnya bisa kita atur disini ada standar kemudian ada jelas ini lebih jelas banget eco ecok ya kemudian film ini lebih enak juga nih permainan ini game olahraga lebih terang ke settingan pengguna kalau saya sih lebih enak tadi ke jelas ya nih sama ke game ke game yang ini ya lebih soft ke mata itu lebih enak untuk di untuk dilihat tuh lebih enak aja lebih jelas menurut saya ini tuh oh ya ini lupa ini PS baru beli saya belum di download semuanya tapi ya kurang lebih nanti seperti inilah untuk tampilan si TV 40 inch di PS4 menurut saya ini cukup lumayan gede dan bagus banget untuk kualitas dari si TV KUKA 40 inch modenya 40S3U menurut saya ini cocok banget untuk di duetkan dengan si PS4 untuk PS5 nanti mungkin saya bakal beli Sony LG ataupun Samsung atau TCL yang 50 inch sedangkan yang 40 inch itu untuk PS4 oke jadi mungkin itu aja video saya kali ini semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang mencari referensi TV untuk penggunaan si PS4 di rental teman-teman semua semoga video ini bermanfaat dan nanti juga saya bakal sharing-sharing tentang dunia per-PS-an lah karena saya jarang upload banget untuk dunia per-PS-an nanti kedepannya mungkin bakal lebih rajin lagi untuk upload oke mungkin itu aja video saya kali ini sampai jumpa di saya selanjutnya goodbye mantep selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati